jadi ini kan Aster Swift 5 ya tapi yang i7 gen 10 ya 1065G7 ya itu artinya kenceng sih dia udah apa namanya pejanya Iris ya dan ini tuh sekolah generasi 11 evo ini cikal bakal evo sih jadi kan evo kan emang dia pengen nyanyiin Macbook ya pengen bikin laptop yang kayak Macbook tipis kenceng performanya tapi irit baterai nah ini ini mulusnya mulus ya lumayan nih nah cuman emang penyakit Aster tuh bisa kelihatan nggak Nah gitu ya Hai kayak agak masuk itu tapi ini tipis sih karena parah yang i5 sih tapi ini masih tergolong sih kalau udah parah sih kadang-kadang ini sampai ngebentuk ya kotak gitu nyaplak ini juga nggak terlalu ya tapi udah agak kelihatan gitu kadang-kadang kan yang paling parah ini sih ini kayak amblong jadi ini kan harusnya ada emas-emasnya terus ini harusnya ketutup juga nih ada emas-emasnya ke kanan kayak gini lah tuh yang i5 kayaknya gitu kan ini nggak ada selebisnya sih nggak masalah ya nggak ada masalah sama sekali sih sorry agak cepet ya walaupun tadi ke apa amblong gitu ya jamin Excel sih nggak ada masalah Hai layarnya pun ini masih cakep sih karena memang si i5 ini kan eh i7 ini kebanyakan orang nyari ini emang buat desain nih Hai terus salah satu penyakitnya bisa daung pada ungu ya ini kalau ungu enggak ada cuman kalau diperhatiin detail ya Hai kayak ada white spot tapi ke TV sih Ayo kita lihat kita lihat lagi nah kalau ungu biasanya pas by ground item itu ada ungu ya sejauh ini sih nggak ada ya Hai nggak ada terus kayak ya bersih aja tuh airnya Hai nah cuman pas ini ini kayak ada putih ya tapi putihnya TV sih jadi nggak terlalu nampak juga jadi sebelah sini kalau tadi itu pun pas lagi bikin putih apa ya Hai nah putih-putih kayak gini apa agak redup ya itu di sebelah sini nih tuh kelihatannya Hai ada putih-putih Hai kolam mah pantulan keyboard nih Hai nah itu ya Hai ini yang bedain soalnya kadang-kadang ini pantulan keyboard ya tuh Hai jadi butuhnya itu cuman di sini dikit Hai tapi itu juga nggak kelihatan sebenernya jadi emang ini kalau untuk i5 cakep sih udah tes touchscreen speaker segala macam ini gua nggak bisa tes selnya udah tengah malam ya udah udah pagi malah overall sih cakep bagus ya cuman emang tadi yang paling parah mungkin belakangnya amblong ya Hai gitu aja sih paling cuman ini SSD udah 512 Hai ramnya juga 16 ya buat harga sih itu udah bagus ya karena emang nilai jual dari Acer Swift itu yang pertama baterai tipis sama layar jadi kalau udah layar udah rada-rada sudah amblong misalnya tapi ini layarnya bagus yang ada ungu-ungu cuman tadi cuman kayak apa sih kayak white spot tapi tipis bagus banget ya itu nggak kelihatan sebenarnya Hai ini untuk SSD ya Sorry ralat SSD nya 256 ya Hai bentar cek dulu bukan 512 ya tadi salah ngomong untuk kesehatannya seperti ini performance-nya 100 head-nya 98 nih lifetime nya ini baru 8,97 ya abisnya sampai 1000 ya kalau Samsung itu sampai 1000 jadi kan memang kalau untuk ssd itu ada umurnya Hai ini baru 8 dari 1000 lah masih jauh ya Hai terus baterai kita lihat di HW monitor hai 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 nah Hai wear levelnya 34 ya artinya disini jelas sih sebenarnya di desainnya 55.000 miliamper hour tapi kalau dengan kondisi sekarang kita full charge itu enggak bisa 55 cuma 37 doang artinya ada pengurangan tiga tiga empat atau bisa-bisa dibilang ini kondisinya adalah 66% baterainya ya kurang lebih gitu ya teman walaupun 66% ini di atas 4 jam masih kuat karena memang desainnya itu emang harus kaya evo ya baterainya kuat sama jadi masih 4 jam 5 jam ini kuat ini harusnya Hai nah ini buat speknya ini ya untuk yang i7 i7-1065 65 G7 RAM nya 16 ya tambah SSD nya itu berarti tadi 256 itu mungkin gitu aja ya untuk fungsi udah di cek si aman semua Tosnya aman speaker aman WiFi aman keyboard semuanya ke pencet normal nyalanya juga masih normal ya gitu aja berarti